Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel EGK Mall Malam hari ini saya akan membahas tentang Bagaimana menyiapkan barang-barang Di awal kalau kita membuka usaha toko kelontong Jadi nanti barang-barang pokok apa aja Yang harus ada di awal-awal saat kita membuka usaha toko kelontong Baik teman-teman ya Jadi barang yang pertama itu ini ada minyak goreng Minyak goreng ini sangat dicari sekali nih ya Untuk kebutuhan hari-hari di rumah Jadi selain minyak goreng kemasan seperti ini Kita sediakan juga minyak goreng yang kiluan atau plastik Kiluan ya Yang seperti ini Kadang orang nyarinya yang kecil-kecil gini juga ada ya Selanjutnya yang kedua itu ada gula Gula pasir Ukuran yang sekilo setengah kilo Selanjutnya ada gula merah Ukuran yang seperempat ada setengah kilo ada Selanjutnya ini ada bumbu nih Penyedap rasa ya ada Riko Ajinamoto Yang kecil yang kemasan kecil ada yang sedang ada yang besar Nah ini kadang sering dicari juga nih Karena untuk penyedap rasa ya Kalau ibu-ibu lagi masak di rumah Selain itu seperti ini telur Telur sangat sering dicari ya Telur ayam ini Kalau mau setok telur burung poyo juga boleh Nah selanjutnya ini di min instan ini Kadang orang sering cari juga ya Jadi kalau mau buka toko kelontong atau warung harian Nah disusunnya semenarik mungkin ya Biar para pelanggan itu tertarik buat Membelinya Jadi dia Enak melihat ini mau milih yang mana Bebas ya Nah selain itu ini ada teh Teh kotaan Teh bendera atau teh apa Teh bubuk ya Ini ada kopi juga Dan itu saya disini Ngetok susu juga ya Kadang ada yang nyari juga Nah ini Orang kadang Tiap hari ada juga yang nyari Beras ini ya Tapi beras Kalau bisa Kalau buka toko kelontong Ada beras kiluannya juga ya Kadang orang nyari sekilo dua kilo ya Kalau yang langsung besar gini Ini jarang biasanya Kita ingin kecil-kecil gini dulu Dicarikan Nah selanjutnya ini Bubu-bubu dapur Yang sasetan-sasetan gini ya Kadang sering dicari orang Ini ada kecap sasetan juga Kalau orang Nggak mau nyari yang besar-besar bungkusan Ini adalah Ladaku Lengkap nih ya Ada bumbu ketumbar Ketumbar bubuk Kunyit bubuk Kadang kan orang males Giling-giling ya Jadi Zaman sekarang ini Serba gampang Tinggal beli aja Di warung-warung Sudah tersedia kayak gini ya Ini ada Mau bumbu opor Ada Seperti ini Sedia juga Seperti ini Yang mau buat Bumbu tempe Ikan goreng Sudah ada ya Nah ini Bumbu langsung jadi ya Ini harus kalian Setok juga nih Di rumah Karena kadang ada yang nyari juga Selain itu Ini seperti sabun-sabun Sabun ini kalian perlu Setok juga ya Karena kadang untuk nyuci-nyuci baju Nah ini dia Ada Sabun bubuk Nah ini untuk cuci piring Sunlake Untuk ngepel lantai Nah ini yang botol-botolan kemasan Ini perlu wajib disetok juga Di Toko Atau warung harian kalian Seperti obat nyamuk Cering dicari juga kan Nah selanjutnya Tepung-tepung gini Tepung ketan Tepung terigu Kanji Atau Apa aja Tepung pasti Kadang ada juga yang nyari Jadi biar penuh warung kalian Harus ngetok-ngetok seperti ini Nah ini Ada Rempah-rempah Langsung kemasan ya Murah Seribu Kalau kalian Mau lebih elit Kalian bungkusnya sendiri Ini saya langsung beli Jadinya ya Jadi tinggal membawa aja Tinggal kita gantung Nah sedangkan ini Bungkus sendiri ya Jadi lebih Murah ini Kita beli per kilonya Berapa Nanti kita jadi berapa ini kan Berapa bungkus Lebih hemat seperti ini sih Kalau Tapi ini memang Gak ribet kita yang kerjainnya kan Jadi di toko Kelontong saya ini Saya sedia kacang juga Ini sering dicari juga Kadang Bebet paye Ini kacang hijau Ini biar penuh juga ya Seperti ini Nah ini Tambah-tambahan ya Kerupuk ini Biar Usaha kalian lebih rame Kerupuk-kerupuk ini Kalian jual Ini santan ada juga Santan Santan karar Ini Mie kuning Mie lidi Saya setok juga ya Nah ini Mie bihun Atau mie putih namanya Ini saya setok juga Biar penuh usaha saya Selain itu Yang perlu diperhatikan Adalah ini Rokok ini sering dicari ya Karena bapak-bapak Zaman sekarang Pasti nyarinya rokok Nah ini memang Modalnya lebih mahal nih Tapi ya Seperti inilah Kadang yang sering dicari kan Nah selain itu Kalau Usaha kalian Biar lebih rame Kalian buat seperti ini Gantung-gantungan Biar nampak banyak Usaha kalian ya Nah seperti ini Selanjutnya nih Jajan-jajanan kecil seperti ini Kadang anak-anak itu Paling banyak Nyari jajan-jajanan seperti ini Ini dia Nah Kalian setok aja Seperti ini Yang harga 500an 1000 Setok seperti ini Selain itu Untuk tumbah tambahan Saya biasanya Ini Ada hand body Minyak rambut Saya cukupi disini Minyak wangi Budak bayi Nah ini Sabun-sabun Yang utama Sabun mandi Nah ini dia Nah ini Yang tak kalah penting nih Kalian harus Setok seperti ini ya Jangan sampai Kalian membuka usaha Tapi tidak ada Setok plastik Jadi bingung nanti Nah ini Selanjutnya Saya disini Sambil jual-jual Sambilan ya Ada es batu juga Es batu Kiko Es es lilin juga ini Kadang saya jual Ini banyak juga Dicari orang kadang Nah ini minuman dingin ya Kalau kalian mau Ada kulkasnya Silahkan Kalian beli Banyak yang jual Kulkas Yang baru Yang second pun banyak Jadi ini Sangat dingin sekali ya Saya setok ini Minum-minuman ini Nah selanjutnya Kalau di setoran kalian Banyak anak-anak Kalian bisa setok ini Kadang ada orang Order ini kan Cuma nitip Kita untung 500 per satu mainan ini Ada orang itu nitip Disini Harganya 2000an Murah Kita tidak Luar modal Cuma numpang Dititipin sini Ini kalau anak-anak Ini suka sekali Nah ini jajan-jajanan tadi ya Nah ini tampak Ini Sabun-sabun Handbody Pewarna Pewarna kita Kita sedia Tambah-tambahan Terus disini Saya juga Ini Setok Pancing ya Sambil-sambilan Kadang ada orang Ntarik pancing juga Ini pancing Selain itu Yang sering laku Pulsa Pulsa itu sering habis Ini dia Pulsa nya Nah ini Kalau kalian Pengen Tambah-tambahan Ini ada Perutan kelapa Nah ini sering habis juga nih Saya biasa Sotok Ini ada Tiga kardus Cuman Satu lagi Yang tinggal sisa Ini bekas Semuanya nih Nah ini Tambah-tambahan Biar Usaha kalian Lebih rame ya Nah ini Ini masih banyak Yang kosong-kosong Karena kita belum belanja Nah ini Nah ini Kalian bisa Tambahkan Seperti ini Teri-teri Teri Udang Asin Nah seperti ini Kalau mau Silahkan Betul-betulan Hari-hari Ada saus Nah silahkan Kalian apa Kalian Setok aja Di rumah ya Baik teman-teman ya Jadi Kurang lebih Itulah Barang-barang Yang harus ada Di warung Usaha kita Toko kelontong Harian kita Jadi barang-barang Yang harus ada Minimal Seperti itu Yang sering dicari Orang-orang Oke Bagi yang mau Membuka usaha Toko kelontong Semoga Video ini Bermanfaat Untuk usaha Kalian Untuk mendambah Apa sih yang harus Kalian cari Seperti itu Oke teman-teman Terima kasih banyak Sudah menonton video saya Kita sambung Di video-video Berikutnya Yang suka dengan video ini Jangan lupa like Comment Dan subscribe Untuk dukung video ini Agar lebih Maju lagi Dan saya bisa Berkarya Di video-video Berikutnya Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih